Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat BP Batam Hari ini Cindy lagi bersama Bapak Deddy Ustinandar Selaku Ketua Bidang Seni Gulaya Eksternal Hari Bakti BP Batam Jadi kita mau wawancarai Pak Dendi nih Gimana persiapan dan kegiatan untuk Pildacil Yuk langsung aja kita ke Pak Dendi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, jadi boleh diseritakan Pak Gimana nih persiapan dan rangkaian kegiatan tentang Pildacil Iya Kita sudah melakukan sosialisasi terhadap Lomba Atau Pildacil dari sini Dan sampai dengan sekarang Total yang mendaftar sudah lebih dari 90 Wah ini memang Lebih dari perkiraan kita Jadi Kalau ada waktu Ya harus ada waktu ya Datang ke kantor BP Batam sini di lantai 3 Tanggal 6 Oktober Jam 9.30 Datang ke sini Kita lihat bagaimana bakat-bakat muda Talenta-talenta anak-anak yang masih SD ini Bisa menyampaikan dakwa-dakwa islami Dan juga mereka Mampu menjadi penerang Atau generasi penerus bangsa Kedepat Ya jadi buat sahabat BP Batam Jangan lupa datang tanggal 6 Untuk menyaksikan adik-adik Cilik yang berbakat ini tentunya Jangan lupa bawa sponsor yang banyak ya Kita tunggu Nah sahabat BP Batam Sekarang Cindy sudah berada di sebelah Bapak Salam Yaitu Ketua Panitia dari Lomba Pildacil Mari kita tanya-tanya tentang kegiatan Pildacil ini Yuk prosen aja Iya Bapak Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Pak jadi kegiatan Pildacil ini kegiatannya rame banget ya Pendaftarannya Ya memang kegiatan Pildacil ini Kediatannya memang betul-betul Di nampil masyarakat Karena memang kita bertujuan untuk mempunyai keberanian pada anak dari budak Nah untuk supaya mereka bisa melakukan tawar secara selanjutnya Untuk usia dari pendaftar ini dari umur baru saja Pak? Usianya itu dari 6 sampai 12 tahun 12 tahun Kalau boleh tahu Pak ada bocoran sedikit enggak untuk kriteria penilaiannya? Ya kriteria penilaiannya itu termasuk tema Kemudian vokal, kegiatan gaya, masuk kostum Nah itu kira-kira apa Jadi sekarang sudah diajarkan untuk menjadi ustad besar untuk nantinya gitu ya Pak? Ya memang kita berharap seperti itu dengan adanya kegiatan Pildacil ini Nanti mereka sudah bisa lebih mampu untuk berekspresi Terus lebih banyak tahu mengenai Islam Jadi kalau untuk hadiahnya sendiri gimana ya? Hadiahnya pokoknya luar biasa lah Luar biasa ya? Luar biasa Datang saja nanti tanggal hari Sabtu Hari Sabtu ini? Ya Sabtu ini tanggal 6 Oktober 6-7 Oktober ya Sabtu Minggu Karena pesertanya cukup banyak 90 orang Ya nanti kita bagi 2 Sabtu dan Minggu Dan jangan lupa finalnya nanti Akan kita laksanakan di Keprimong Tanggal 13 Oktober Iya jadi buat sahabat BP Batam Jangan lupa nih untuk anak-anaknya yang ikut pembawa Pildacil Datang dan ramaikan tanggal 6 dan 7 Oktober di BP Batam Saya tunggu kehadiran kamu untuk bersama-sama Kita dakwah dan kita ramaikan acara ini Sampai jumpa di BP Batam Nah sahabat BP Batam Jangan lupa datang dan ramaikan pemilingan dari Ciling Hari Bakti BP Batam tahun 2018 Ditunggu kehadiran kamu semua Sampai jumpa Sampai jumpa